Ya halo, selamat pagi semuanya Kumpul lagi bersama saya di acara Ngalor Ngidul Kali ini topiknya memang agak serius ya Dan memang sangat memprihatinkan Karena permasalahan pemberhengkian Seorang dokter dari keanggotaan IDI Nah kita, saya sebetulnya gak mau bahas masalah proseduralnya Itu nanti mungkin di lain waktu saya cari informasi ya Supaya tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat Saya hanya ingin sedikit cerita aja Jadi terapi cuci otak itu memang spektakuler sekali Tahun 2011 saya baru tahu ya 2011 itu sudah ada Dan pejabat-pejabat itu kalau gak salah Trisno Itu juga dilakukan terapi cuci otak Dan salah satu atasan saya di FKUI dulu ya Ada seorang dokter yang dia juga dulu wakil rektor Wakil rektor Universitas Indonesia Dia mengalami stroke trombosis ya Dan karena dia punya akses ke pejabat-pejabat Dia bisa mendapatkan terapi langsung ke dokter T Terapi cuci otak Begitu ya Dan dia sempat lumpuh Ya, halo Sempat lumpuh Lumpuh separuh ya Karena stroke trombosis Setelah itu hari ketiga kalau gak salah Dilakukan cuci otak di RSPAD Begitu Dan memang hasilnya bagus katanya ya Bagus Dia testimoni ke saya Greg, saya cuci otak nih terapi baru katanya Padahal dia seorang dokter spesialis anak Terima kasih ya yang sudah mendengarkan Ada Desi juga Jadi, oke hasilnya ya Saya cerita yang oke dulu nih yang pertama Oke hasilnya Memang kita gak tahu ya Kata dokter sarafnya yang pertama kali merawat Itu TIA Transient Ischemic Attack Memang sudah ada perbaikan Tapi hari ketiga dilakukan di SA Perbaikannya lebih cepat lagi Begitu Nah, si dokter ini yang melakukan cuci otak Dia katakan, nah ini sih Anda kurang minum Begitu Anda kurang minum Karena terlalu banyak di ruang AC Begitu Oh, begitu ya Nah, kita berpikir itu Saya diskusi sama dokter Dokternya yang di DSA itu Kok bisa ya alasannya seperti itu Kurang minum Ini kayak pasien awam aja Kan atasan saya itu dokter juga Wakil rektor Alasannya kok kurang minum Begitu ya Padahal Kalau tidak sampai dehidrasi Ya, kalau udah dehidrasi pasti udah Udah-udah shock Shock hipofolemic Bisa pingsan Begitu ya Nah, ini Dia kan habis prakteknya Tiba-tiba Lumpu separoh Tapi masih Masih sadar Masih Tensinya masih normal Bukan shock hipofolemic Jadi, sebenarnya Kalau kurang minum aja Nggak mungkin bisa menyebabkan stroke Ya Karena ada proses yang namanya Homeostasis Di dalam sel pun Itu Terjadi Apa yang disebut dengan Miliu interna Bagaimana Sel-sel itu Mempertahankan Keseimbangan cairan Dengan mekanisme fisiologis Begitu Jadi Kalau alasannya Karena kurang minum Stroke nih Karena kamu kurang minum Itu seperti Dukun aja Alternatif Ya, biasanya alasannya seperti itu Tapi yaudah lah Nggak apa-apa Hasilnya bagus Tapi kita nggak tahu kan Hasilnya bagus karena Karena obat Atau karena memang Cuci otaknya Begitu 2016 Saudara saya juga kena stroke Ya, tapi Oleh dokter spesialis Sarafnya Tidak disarankan Untuk DSA Ya, dilakukan pengobatan Ya, memang butuh waktu Dan sampai sekarang Sudah pulih juga Sembuh juga Sempurna Begitu Jadi Itu saya Nanti akan saya jadikan Pembanding ya Jadi yang dengan DSA Maupun Tidak dengan DSA Kalau memang Prognosisnya baik Maksudnya Daerah Penyumbatannya itu Tidak terlalu parah Ya, bisa sembuh juga Apalagi TIA Transient Ischemic Attack Itu pasti ada perbaikan Begitu ya Nah Begitu Ada Tahun 2019 Itu ada Teman saya Anaknya Kena autis Ya, maksudnya Ya, dia lahir autis Autisme spectrum Disorder Dibawalah Katanya Ayo, berobat ke Ini Cuci otak aja Cuci otak MRI dulu Kemudian dilakukan Cuci otak Tapi saya tanya Barusan juga saya tanya Saya konfirmasi lagi Pak Anaknya yang autis itu Ada perubahan gak? Gak ada sama sekali Katanya Ada perubahan ke arah perbaikan gak? Gak ada sama sekali Begitu Lalu juga Saya monitor Ada Ini kebetulan Anak muda Ya, dia crazy rich juga Crazy rich ya Kemudian Dia ada seminar-seminarnya Saya mengikuti aja dari jauh Saya tahu dia Tapi dia gak tahu saya Itu ayahnya juga sama Kena stroke Trombosis Penyumbatan Nah, dia juga Karena memang duitnya banyak ya Dia lakukan Dia ketemu sendiri sama dokter T-nya itu Ada foto-fotonya Dilakukan Cuci otak Beberapa lama Dilakukan Terapi tersebut Saya gak tahu ya Perbaikannya sejauh mana Karena saya Saya gak Tanya-tanya Tapi terakhir saya dengar Ayahnya meninggal Karena stroke Per Perdarahan Begitu Nah, saya tanya sama teman saya Sama dokter Saraf Itu bisa Komplikasi juga Efek samping dari Penggunaan Bahan cuci otak itu Begitu Ya Ya Papi saya juga sama Pernah mengalami stroke Juga stroke ringan Kemarin 2021 Tapi dirawatnya di Siloam Dan tidak dianjurkan Cuci otak Karena dokter Sarafnya bilang Disini prosedurnya adalah Golden period Dilakukan Sebelum 6 jam Dilakukan Trombolitik Ya Treatment trombolitik Begitu Beda lagi Bukan DSA Tetapi dimasukkan obat Yang namanya RATP ase Begitu ya Untuk memecahkan clothing Bukan heparin Begitu Ya setelah itu Dilakukan juga Pemeriksaan Apakah Pemeriksaan EKG ya Apakah ada Atrial fibrilasi Karena Kalau terjadi Atrial fibrilasi Itu kemungkinan Terbentuk klot Ya Karena atrium jantungnya itu Bergetar Dia membentuk klot Klot-klot yang bisa Menyebabkan penyumbatan Begitu Ya Jadi ilmiah Penjelasannya Bukan karena Kurang minum ini Bukan karena pakai AC Begitu ya Karena pakai AC sih Jadi stroke Bukan begitu Nah Ya Begitulah kira-kira ya Terus Cerita apa lagi ya Anang Hermansah Ya itu juga Sharing Anang Hermansah Anggota DPR Dan artis juga Dia bilang Dia ada Underlying penyakit jantung Itu Dicuci otak juga Sakitnya jantung Cuci otak Itu Kita Mungkin ya Perhimpunan Peers Perhimpunan ahli Itu mempertanyakan Kenapa kok Jantung Cuci otak juga Kemudian ada Kasus juga Dokter juga Bahkan di RSPAD juga Katanya Matanya Kurang tajam Penglihatannya Mungkin gangguan refraksi Ya mungkin ya Saya gak tau ya Nah itu Diterapi juga Cuci otak juga Aneh juga Mestilah kan cuci mata Kalau matanya Ada gangguan Cuci mata dong Jangan cuci otak Aduh Cuci mata Jalan-jalan ke mal Gitu ya Apa Treatmentnya itu Tidak sesuai dengan Indikasi Nah itu Saya denger dari Cerita-cerita Nah memang Testimoni ini Kuat sekali Apalagi yang Influencernya Adalah tokoh-tokoh Pejabat penting Seperti anggota DPR Tadi Dan yang pertama kali itu Adalah Jenderal Trisno Nah Itu yang Yang bikin Itu semua Mungkin Petinggi-petinggi Jenderal-jenderal Juga melakukan Hal yang sama Nah tapi Testimoni saja Tidak kuat Ya tidak boleh Memang secara Ilmu kedokteran IDI juga Perhimpunan Tidak boleh Menglegalkan Treatment Yang hanya Berdasarkan Testimoni Karena Ya Neng Siti Nampi Ya kemudian Jeng Ana Dan pengobatan alternatif Itu semua juga Banyak testimoni Testimoni Yang luar biasa Yang mujizat-mujizat Yang luar biasa Begitu ya Tapi harus dibuktikan Secara statistik Kalau kedokteran Kecuali Kalau Dia mau lepas Dari IDI Ya Mau bangun Ijin Ijin prakteknya Praktek alternatif Begitu Oke Jadi menyimpang Terlalu jauh nih Eh Eh Ya Nah kalau mungkin Teman-teman sekalian Bertanya ya Kan beliau sudah Doktor ya Ujian disertasi Berarti pasti sudah Sudah lolos Tingkat ilmiahnya Kita Belum tahu ya Hasil disertasinya itu Bagaimana Treatment ini Bisa dilakukan Dengan kriteria apa Begitu Ya Kemudian Banyak Hal-hal yang harus kita cermati Terlebih dahulu Prasyarat atau kondisinya Jadi gak sembarangan Karena Pada prakteknya itu Dilakukan Juga pada Pasien yang vertigo Pasien yang gangguan Mata kabur Ya Kemudian Pasien autis Itu teman saya juga Ya jadi itu yang Yang mungkin Dipertanyakan Gitu Ya Ya moga-moga Ya itu tadi Seperti yang Prof Dokter Panduriono Katakan Ya di acara Hotroom Sebenarnya IDI bersama Lidbangkes Waktu itu kan Sudah dilakukan Mediasi antara TNI AD Kemenkes Dan IDI juga Sama-sama Sepakat Untuk Memfasilitasi Teorinya Dokter T ini Yaitu Cuci otak Dilakukan Uji klinis Dibantu oleh Lidbangkes Tapi ternyata Tidak Dijalankan Begitu Ya Ya Kira-kira begitu ya Apalagi ya Yang mau saya omongin ya Karena ini Memang pusing banget ya Berita yang beredar Di masyarakat itu Sebetulnya banyak yang Tidak benar Yang di Hotroom Pak Hotman sendiri Itu juga Menangkapnya Itu salah Makanya saya Ingin coba Luruskan Begitu ya Saya pikir Cukup sekian ya Materinya mungkin Cukup berat Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Saya coba jawab lagi Lebih-lebih detail Begitu ya Terima kasih semuanya Sudah menonton Ya Oke sampai jumpa Di acara ngalor ngidul saya Besok Terima kasih Terima kasih